Oke Boy, balik lagi sama gue Aldi Raiz di channel Vela terlengkap dan terupdate, apalagi kalau bukan di HSR Wheel. Yoi, kali ini kita lagi mau modifikasi Honda City Hatchback tim HSR. Ini dia, cici. Sekarang kalau dari kemarin kita modifikasi di bagian eksterior, terus bagian interior, terus bagian lampu, terus bagian exhaust juga udah kita modifikasi. Nah, sekarang gue mau modifikasi yang menurut gue sebenarnya lebih penting dari semuanya, yaitu modifikasi di bagian performa. Nah, jadi Honda City Hatchback ini dia basicnya itu dengan 1500cc. Yang dimana, ini sih menurut temen-temen ya, katanya Honda City Hatchback ini memang dengan teknologi mesin yang sekarang ini lebih kencang dibandingkan Honda Jazz sebelumnya. Nah, ngomongin masalah kencang-mengencang, sebenarnya menurut gue, masalah nggak ngebut itu gampang banget. Ngebut itu gampang banget. Lo tinggal injek gas dalam-dalamnya, mobil lo pasti laju, mobil lo pasti bisa kencang. Nggak usah jauh-jauh, contohnya aja Honda All New Brio yang kita pakai. Itu dengan kondisi standar ya, ini gue ngomongnya kondisi standar. Kondisi standar aja itu bisa sampai 150, itu stop limitnya di 150. Nah, 150 per jam itu menurut gue udah kencang banget, ya kan? Nah, gue itu selalu sangat khawatir mengenai masalah yang namanya pengereman. Oleh karena itu, untuk Brio aja kita pasang, apalagi untuk City Hatchback, ya kan? Karena sisi-nya lebih gede, 1500, jadinya gue putusin kita bakal pasangin big bracket dari HSR Wheel. Yes, ini dia barang-barangnya, sudah ada di depan mata kita. Oke, ini kita udah pakai, udah siapin. Ini kaliper, ini warnanya sayang ya, warnanya belang ya. Nanti kita ganti warnanya, disesuaikan dengan konsep modifikasinya. Nah, untuk yang pertama, ini kita udah siapin, ini rotolnya 300 mm. Ini yang kecil nih, 4 pot. Nah, untuk yang bagian depannya, kita udah siapin dengan diameter yang lebih besar. Kita siapin yang 330 mm, nih yang ini yang merah, ini juga 4 pot juga. Nah, kalau misalnya kalian beli big bracket dari HSR Wheel itu, apa aja sih yang udah dapet? Ini yang pertama, kalian yang pasti udah dapet kalipernya. Ini yang paling utama, kalipernya pasti kalian dapet. Yang kedua, kalian dapet rotor bisnya. Lengkap nih, full set tuh sama bagian dalemnya. Yang ketiga, kalian dapet yang namanya ini. Ini adalah bracket nih. Walaupun kelihatannya simpel, tapi bracket ini harganya lumayan loh. Jutaan juga nih kalau kita bikin. Terus selanjutnya, yang gak kalah penting, itu adalah kalian dapet selang braidednya. Yang dimana selang braided ini lebih kuat dibandingkan dengan selang standar dari mobil bawaan. Nah, itu dia. Nah, untuk pemasangannya. Saat ini gue ada di Vandorama Garage. Ini di daerah BSD. Mana nih si Upen? Oke, lagi di dalam. Ntar kita ajak dia ngobrol. Nah, di sini itu ada hal yang agak-agak sedikit kita mau modifikasi. Kalau misalnya untuk bagian depannya itu udah pasti plug and play untuk bagian depan. Nah, untuk bagian belakang, ini yang sangat gue sayangkan banget untuk Honda City Hatchback. Semoga yang bikin Honda City Hatchback denger. Kenapa? Why? Kenapa rem bagian belakangnya teromol? Kenapa gak disc brake? Itu yang agak saya sesalkan. Itu yang agak aduh sayang banget ya. Karena gini loh, menurut gue ya. Rem belakang disc brake itu bukan hanya untuk masalah performa, tapi untuk penampilan pun juga jadi lebih bagus. Itu juga. Nah, yaudah nih. Kalau gitu langsung aja kita coba lihat pengerjaannya nanti seperti apa. Check it out. Nah, ini ada Bro Yupen nih. Sehat, Bro? Sehat? Lo jangan-jangan-jangan dulu. Dia yang bakal ngerjain di bracket kita nih. Untuk bagian depan gimana? Nah, ini lihat nih. Ini udah kepasang nih. Ini contoh yang udah kepasang. Bracketnya udah kepasang. Kalipurnya udah kepasang. Tinggal pasang ini-nya doang ya. Kalau untuk bagian depan aman kan ya? Aman. Pakin P ya pasti ya. Terus ada kendala gak untuk pemasangan di bracket dari HSR ini? Kalau untuk pemasangan sih gak ada ya. Ini bener-bener tinggal kita pasang doang untuk yang depan. Cuman memang karena belakang ini kan terumur. Yang depan lu, yang depan lu. Ada masalah gak? Gak ada. Gak ada? Berarti bener-bener plug and play sekali? Bener-bener plug and play. Masuk? Masuk. Pasti langsung pasang. Oke, ini kondisi kebongkar ya. Gak ada ini-ini. Apa namanya? Gak ada rotor ya? Gak ada rotornya. Oke, tinggal pasang. Berarti kita ngobrolnya bagian belakangnya ini. Sekalanya bagian paling susah. Paling dibat. Iya. Bener-bener, Pak. Ini dia nih. Ini setelah kita bongkar. Aduh, enaknya duduk aja gue. Soalnya gue kurus kan. Jadi gak enak kalau jongkok. Ini abis dibongkar tromolnya. Ini tromolnya ya? Ini tromolnya ya? Iya. Ini tromol semua nih. Ini tromol aslinya nih. Tromolnya sih kalau menurut gue bawaan dari dealer ini juga udah oke banget sih sebenernya ya? Iya. Ukurannya juga gede. Ukurannya juga gede. Walaupun dia tromol tapi ukurannya gede. Jadi balik lagi. Karena apa tadi gue protes ya. Sebenernya mungkin gue kalau dipikirin secara efisien. Ya dengan tromol ini aja sebenernya udah cukup. 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 Cuman balik lagi. Gue tipikal yang lebih suka ya depan belakang disc brake lah gitu kan. Nah untuk belakang kan kalau disc brake juga lebih enak juga ngeliatnya. Bener. Dilihatnya juga lebih enak. Nah ini kalau ganti dari tromol ke disc brake ini gampang apa susah bro? Gampang-gampang susah. Gampang-gampang susah. Gampang-gampang susah. Gampang-gampang susah. Karena kalau misalkan bawaannya nih. Iya. Kayak kebanyakan Nissan atau kebanyakan BMW memang dia udah double. Jadi. Maksudnya udah double? Tromol tetap ada. Iya. Tapi untuk pengereman kaki itu ngikutnya dari disc brake. Oh ke disc brake. Jadi pisah. Ada dua. Nah kalau ini dua-duanya jadi satu. Oh. Seperti mobil-mobil lama jatuhnya. Konsepnya tuh seperti mobil lama. Dimana rem tangan. Iya. Sama rem kaki itu jadi satu di tromol ini. Oh oke. Cuman kalau rem kaki ngikutnya dari piston. Dari minyak rem. Iya. Kalau rem tangan tetap pakai tali. Oh di sini ada talinya juga. Ada talinya juga di sini nih. Oh kasarnya. Tetap untuk pengeremannya dia tetap satu tempat lah ya. Satu tempat. Gitu. Tetap pakai tromol doang. Tromol satu tempat. Cuman bedanya kalau rem kaki dia reaksinya dari si minyak rem. Iya dari minyak rem. Ini kan masternya nih. Iya. Sedangkan rem tangan. Pake kabel. Iya pakai kabel. Narik tuas ini untuk bikin. Supaya dia ngunci. Kapas yang ngunci. Oke. Nah. Ini pasti repot. Lumayan. Kira-kira apa aja yang perlu diganti nih. Kalau jadi. Pertama kan kita pasti lepasin dulu nih total. Ini total kita lepas. Karena kita mau pakai. Jadiin distrik. Jadiin BBK. Mekanisme tromol ini kita lepas semua. Oke. Berarti ini benar-benar nanti bakal dilepas semua. Benar-benar nanti bakal dilepas semua. Kayak yang depan. Nah nanti kita bikinin bracket untuk. Megang si. Oh gitu. Di situ. Untuk pegangan si ini nya. Pegangan si. Oh pegangan kaliper. Ya. Pegangan kaliper itu nanti kita bikinin bracket. Sebagai pengganti mangkok. Mangkok tromol nya. Tromol. Oke. Berarti nanti dia bakal lebih keliatan dong nih. Kayak. Kalau offer nya bakal lebih keliatan. Lebih keliatan semua. Ketutupannya justru ketutupan sama. Kaliper BBK. Kaliper BBK. Sama si rotor nya. Itu aja. Justru pasti jadi lebih ganteng sih. Ganteng jadinya. Gua. Makasih ya. Sama-sama. Sudah ngelahir. Oke. Nah. Gua mau nanya menurut lu nih. Menurut lu. Worth it ga sih. Rem belakang diganti pake BBK. Gini. Worth it. Itu masalah. Kesekian ya. Kalau menurut gua. BBK ditaruh di belakang. Itu lebih ke performa sih. Performanya ya. Ya. Karena juga kan mobil ga mungkin. Istilahnya walaupun sekarang udah ada speed limit ya. Pasti tetep aja iseng mau ngebut. Ya. Depan belakang ya harus seimbang lah. Jangan sampai depannya pakem banget. Belakangnya ngelosor. Resikonya apa? Kalau misalnya kayak gitu. Resikonya ya. Selip. Ya sih. Kan depan pakem. Belakang kurang. Depannya berhenti. Gak disupport juga. Oke. Jadi kita seimbangin. Gimana supaya pengereman itu ya. Lebih mantep lah. Depan belakang tuh seimbang. Lebih seimbang. Walaupun tetep kita pasang. Kalau belakang itu. Gak usah gede-gede banget lah. Lebih kecil sedikit dari yang depan. Dari yang depan. Ini kan kondisi kita pasang sama-sama empat pot nih. Sama-sama empat pot. Tapi kan rotornya. Lebih kecil. Lebih kecil. Karena rotor itu juga mengaruhi. Ya. Kayak rotor. Rotor itu yang buletan itu ya. Ada yang 300. 330. 355. Berapa lagi ya. 185. Macem-macem. Kalau gue dipake yang di brio itu. Gue pake yang 185. Nah. Rotor itu semakin dia besar. Apa pengeremannya itu. Semakin bagus ya. Semakin gigit. Semakin ringan. Tugasnya kaliprasi semakin ringan. Dengan diameter yang lebih besar. Tadinya kalau kecil kan dia agak berat nih. Karena dia tengah kan. Yang tropnya. Begitu. Daya pengeremannya itu di luar. Itu akan lebih mudah untuk ngeremnya. Dan. Beban si kampas itu lebih sedikit. Iya sih. Jadi lebih irit dong. Lebih irit. Untuk ukuran. Untuk. Semakin besar kita punya BBK. Atau. Remnya. Kampasnya semakin midi. Wih. Boleh. 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 Ya udah. Nah ini. Sekarang. Kita kasih dulu kesempatan buat. Tim dari Vandorama Garage. Menyelesaikan. Ya. Ya. Tadi depan udah kepasang. Tinggal bagian belakang. Memang belakang ini pasti agak susah. Penasaran nanti hasilnya seperti apa. Tunggu aja di video selanjutnya. Siap. Bro you pengen thank you banget. Sama-sama. Jangan lupa boy. Kalau misalnya. Sekali lagi gue ingetin sama temen-temen. Kalau kalian mau ngebut boleh. Gapapa. Asalkan disesuaikan dengan tempatnya ya. Dan harus tau juga nih. Kapasitas mobilnya sekuat apa. Kalau dengan. Kapasitas rem standar. Menurut gue. Jangan terlalu ngebut ya. Karena bahaya banget. Kalau tiba-tiba ada obstacle di depan. Ada truk tiba-tiba berhenti mendadak. Atau ada. Kucing nyebrang. Tuh biasa ada ya. Atau biasa biawak nyebrang tuh. Kalau disentuh lada tuh. Disentuh lada loh. Kadal bener itu. Kadal ya biawak nyebrang ya kan. Harus butuh rem yang tepat ya kan. Jangan lupa. Ganti remnya pakai big bracket dari HSR. Segitu dulu video kita kali ini. Jangan lupa. Ingat spell like ya kan. HSR.